Ye, eh, 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 kota kita Makan diri selalu terenang Membaca di sudut paling tenang Menonton pertunjukan musik Menusuri jalanan dari malam hingga pagi Kita pernah lama bersama Semua titik di kota ini adalah kita Mau kau putuskan untuk pergi Cerita kita Tetapkan amadi Percayalah sayang Berpisah itu mudah Oh Tak ada kamu di hidupku Aku mahu Namun menghapuskan Semua tenangan riba Oh Adalah hal yang paling menyulitkan untukmu Terima kasih Buku-buku puisi Mengganti semua Okturasi Terima kasih 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 Selama Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sesuai dengan yang diimpikan gitu. Wah ntar kan pasti dulu, wah nanti suatu saat pasti bisa duet nih gitu. Dulu malahan gak kepikiran bakal duet. Oh gitu? Cuma aku tuh kalo nonton Kak Iki Live Perform. Aku teriak paling kencang nyanyi lagunya biasanya paling hafal gitu. Biar Kak Iki aku bisa nyanyi gitu. Dia jalan-jalan ternyata gak kedengeran juga. Kamu kayaknya terlalu kecil di Iki gak kedengeran. Dijudikan gak kedengeran. Iya gak kedengeran juga. Karena itu umurnya baru paling kan 13 kali waktu itu nontonan. 14 kali ya 14. Iya tapi menyenangkan maksudnya malam ini ngeliatnya menyenangkan sekali kamu sangat menikmati. Iki sangat mengayomi jadi kayak duetnya jadi manis. Iki kalo menurut Iki, Ica tuh penyanyi yang seperti apa? Kalo saya melihat Ica itu luar biasa tekadnya tuh besar sekali. Terus dia juga punya cita-cita yang besar. Terus dia juga bener-bener orang yang tidak malu untuk belajar gitu. Kayak ketika pas JR pas latihan pun kayak bilang. Ke Iki please nanti ya kasih tau aku kalo ini gimana. Nanti gimana nanti latihan lagi ya begitu pun dance. Teteh kan tau pas ngedance saya susahnya kayak apa. Ya aku lebih susah ngajarin Iki daripada Ica. Ketika ngedance. Tapi tadi oke banget sih Iki. Tapi demi kamu aku ngedance loh. Cuma berkah iya. Masa ngajarin Iki susah. Ngedance, ngedance. Ngajarin Mas Anang aja gampang gitu. Lebih rumit lagi ngajarin Mas Anang jujur. Aduh Iki aku mau bilang makasih banget. Ini adalah impiannya Ica yang terwujud. Satu demi satu mimpi kamu di industri musik akan terwujud ya Ica. Amin yang paling penting aku nitip jangan capek-capek untuk selalu berusaha. Dan belajar dan juga harus selalu menghargai banyak orang. Seperti yang kamu lakukan sekarang. Denny anaknya sopan banget sayang sama semuanya. Sayang sama nasi bungkus juga yang ada di kamar aku. Nasi kotak diambil-ambil terus saking sayangnya sama Ica. Tapi yang pasti aku sangat menghargai. Kamu yang aman sangat selalu berusaha keras. Menampilkan yang terbaik. Aku berdoa semoga kamu selalu bersinar. Amin. Amin. Ikuti perjalanan seru kontestan untuk menunjukkan faktor X terbaik mereka. Subscribe YouTube channel X Factor Indonesia. Dan jangan lupa untuk nge-like, comment, dan share video ini sebanyak-banyaknya.